Intro Dalam ayat Al-Quran Allah SWT Memerintahkan kita Untuk memintanya Uj'u rabbakum tadorru'an wa khufyah Berdo'alah pada Tuhan kalian Dalam dengan keadaan merintih dan saat sendiri Berdo'a dikatakan Oleh Rasulullah SAW Inna du'a'a huwa al-ibadah Do'a'a itu Adalah ibadah Namanya Menjalankan perintahnya Allah Adalah Ibadah Bahkan Nabi juga mengatakan Do'a'u mukhul ibadah Do'a'a itu adalah Otaknya ibadah Intinya ibadah Kalau ada orang Tidak punya otak Ya Tidak ada bedanya Dia dengan Kambing Ibadah Tanpa otak Ya Tidak ada nilainya Ibadah dengan Kebiasaannya Ibadah akan bernilai Kalau ada otaknya Nah otaknya Ibadah itu adalah Ad-do'a Kita sholat Di dalam sholat pun Kita berdoa Ketika kita baca Al-Fatihah Kita baca itu Ihdina suratul Mustaqim Kita baca surat Kemudian kita ruku Kita itidal Semuanya isinya dengan Do'a 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 Duduk di antara Dua sujud Tiga sujud Tashahud Akhir Isinya dengan Do'a 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 Lah intinya Ibadah Yaitu do'a Karena itu Rasulullah Mengatakan Coba baca Ayat Al-Quran Allah Tuhan Kalian berkata Ud'uni Berdo'ala Kalian Padaku Astajib Lakum Aku akan Mengijabai Do'a Kalian Sesungguhnya Orang-orang Yang Sombong Daripada Ibadah Kepadaku Para Ulama Tafsir Menjelaskan Ibadah Itu yang Dimaksud Adalah Do'a Orang-orang Yang sombong Yang gak mau Berdo'a Kepadaku Mereka Akan masuk Kedalam neraka Jahannam Lah Ketika Do'a Adalah Ibadah Dan merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Berarti Kita Hanya Diberikan Kesempatan Untuk Berdo'a Tapi Allah Juga Memberikan Kita Janji Untuk Do'a Itu Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Sehingga Allah Mengatakan Astajib Lakum Aku akan Ijabai Do'a Kalian Dalam Ayat yang lain Allah Mengatakan Wa'idha Mereka Mereka Meminta Diijabai Do'a Tersebut Bahkan Allah Sebagaimana Disebutkan Oleh Rasulullah Laisa Syai'un Akram Alallahi Azza Wajal Minat Do'a Tidaklah Ada Sesuatu Yang Lebih Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Do'a Mengapa Demikian Berbeda Dengan Makhluk Dengan Kekayaan Yang Ia Miliki Dengan Kedermawanan Yang Ia Miliki Tetap Mereka Merasa Bosan Bila Terus-terus Terus-menerus Diminta Karena Mereka Merasa Direpoti Disusahkan Bila Diminta Namun Allah Dengan Kekayaannya Dengan Kedermawanannya Tidak Pernah Bosan Atas Permintaan Hambanya Justru Sebaliknya Ketika Mereka Tidak Mau Berdoa Allah Benci Kepada Mereka Karena Dengan Seseorang Berdoa Kepada Allah Memohon Kepada Allah Apalagi Dengan Fokus Khushu Merintih Menangis Ketika Ketika Meminta Kepada Allah Allah Semakin Senang Semakin Memuliakan Orang Tersebut Karena Berarti Dia Merasa Benar-benar Hambanya Allah Yang Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Ini Semuanya Fugara Orang-orang Yang Fakir Orang-orang Yang Selalu Butuh Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Menghambakan Dengan Menengadahkan Tangan Kita Kehadapan Allah Memohon Meminta Merintih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Senang Kenapa Dia Merasa Benar-benar Hambanya Allah Karena Orang Yang Dicintai Oleh Allah Itu Orang Yang Merasa Dirinya Adalah Hambanya Allah Kita Pada Umumnya Manusia Ini Gak Merasa Dirinya Hambanya Allah Kecuali Orang-orang Pilihannya Allah Karena Itu Allah Mengatakan Apa Dalam Ayat Al-Quran Wa Idha Sa'alaka Ibadi Bila Tanya Kepada Kamu Hamba Hambaku Anni Tentang Aku Yang Dikatakan Ibadi Ini Orang Yang Penuh Perhatian Kepada Allah Selalu Konsentrasinya Kepada Allah Sehingga Tanya Tentang Allah Dimanakah Allah Ini Garib Sesungguhnya Aku Adalah Dekat Kepada Mereka Mereka Yang dikatakan Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Mereka Benar-benar Berdoa Merintih Menengadakan Tangannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dan Orang Orang Yang Berdoa Itu Tidak Mungkin Luput Daripada Salah Satu Tiga Hal Nah Mungkin Sudah Kalau Dia Sudah Berdoa Adab Adabnya Doa Dijalankan Maka Tidak Mungkin Luput Daripada Tiga Yang Dijanjikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaih Sesungguhnya Hamba Itu Tidak Akan Terlepas Darinya Salah Satu Daripada Tiga Hal Dari Yang Dari Doa Yang Dia Panjatkan Kita Memohon Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Adab Kita Pakai Kita Gunakan Kita Berdoa Gak Mungkin Doa Yang Kita Utarakan Kepada Allah Itu Gagal Total Gak Mungkin Pasti Akan Kita Dapatkan Satu Dari Tiga Penyebab Doa Kita Tadi Apa Yang Pertama Terkadang Kita Minta Ya Allah Rizki Ya Allah Ya Allah Cepatkan Jodoh Saya Ya Allah Ya Allah Buka Pengetahuan Saya Ya Allah Kita Memohon Seperti Itu Kepada Allah Tapi Kok Nyatanya Secara Lohir Kok Gak Ada Hasil Daripada Doa Kita Itu Secara Lohir Tapi Pada Hakikatnya Dia Akan Mendapatkan Salah Satu Dari Tiga Yaitu Yang Pertama Dosa Yang Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Gak Terlihat Hasil Dari Doa Kita Gak Terlihat Tapi Kita Diampuni Dosa Kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaupun Dia Tidak Punya Dosa Dia Dijauhkan Dari Dosa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Kalau Bukan Dosa Yang Diampuni Oleh Allah Khairun Yu'ajallah Ada Kebaikan Lain Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dunia Jadi Bukan Dosa Yang Diampuni Apa Yang Diminta Dikasih Oleh Allah Di Dunia Atau Kebaikan Yang Lain Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dunia Yang Itu Lebih Pas Untuknya Kita Ini Kadang Merasa Kita Butuh Kendaraan Mobil Misalkan Saya Ini Butuh Mobil Mok Wada Allah Gak Dikasih Mobil Dikasih Sepeda Motor Dikasih Motor Loh Bukan Berarti Allah Gak Mengijabai Doa Kita Itu Dijabai Oleh Allah Kita Gak Dikasih Mobil Mungkin Takut Kita Ini Sombong Dan Itu Tidak Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diinginkan Kebaikan Oleh Allah Didapatkan Oleh nya Dan Itu Tidak Akan Kita Ketahui Yang Mengetahui Hanya Allah Subhanahu Wa Doa Itu Bukan Kita Merasa Yang Kita Ucapkan Itu Yang Pas Untuk Kita Kita Doa Ini Wasilah Yang Pas Allah Lebih Mengetahui Allah Lebih Faham Daripada Diri Kita Sebagai Makhluknya Atau Yang Ketiga Tidak Dosa Yang Dihapus Juga Tidak Kebaikan Yang Diberikan Di Atas Dunia Tapi Kebaikan Pahala Nilai Ibadah Yang Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Disimpan Di Hari Kiamat Kelak Karena itu Banyak Dari Hamba Allah Kelak Di Hari Kiamat Itu Tidak Pernah Berbuat Baik Tapi Amal Ibadahnya Banyak Kebaikannya Banyak Apa Penyebabnya Doa Yang Tidak Dikabulkan Di Dunia Disimpan Oleh Allah Sebagai Amal Kebaikannya Di Hari Kiamat Karena Itu Tidak Ada Ruginya Orang Yang Berdoa Tapi Tadi Adab Jangan Pernah Ditinggalkan Ketika Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Juga Mengatakan Salullah Ta'ala Min Fadli Selalulah Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Karunianya Minta Apapun Yang kita Pingin Minta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bukan Kita Berharap Diberikan Apa Yang Kita Inginkan Enggak Kita Berharap Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Kita Jangan Pernah Kita Berharap Kepingin Apa Yang Kita Doakan Itu Diijabai Jangan Kita Harus Yakin Doa Kita Diijabai Oleh Allah Kita Yang Kita Butuhkan Diijabai Oleh Allah Apa Yang Diberikan Oleh Allah Sudah Itu Pasarkan Kepada Jangan Kita Minta Mobil Harus Mobil Yang Diberikan Enggak Jangan Seperti Itu Kita Minta Apa Yang Kita Inginkan Tapi Kita Berharap Hanya Diijabai Oleh Allah Apa Yang Diberikan Itu Terserah Allah Karena Itu Salullah Min Fadli Minta Allah Daripada Karunianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Itu Senang Kalau Diminta Allah Itu Senang Kalau Diminta Jadi Kalau Lawannya Orang-orang Yang Enggak Mau Berdoa Dimasukkan Di neraka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Membencinya Tapi Orang Yang Selalu Meminta Kepada Allah Akan Diijabai Oleh Allah Kalau Enggak Di Dunia Di Akhirat Artinya Kalau Dia Enggak Dapat Di Dunia Dapat Di Akhirat Dia Akan Masuk Surganya Allah Subhanahu Ta'ala Karena Dirupakan Berbagi Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Dalam Hadis Yang Lain Termasuk Dari Adabnya Doa Akan Dibahas Itu Termasuk Dari Adabnya Doa Itu Al-ilhah Memohon Dengan Memaksa Kalau Kita Minta Kepada Makhluk Secara Paksa Jangankan Orang Lain Anak Kepada Orang Tua Ayo Tapa Itu Orang Tua Enggak Seneng Apalagi Orang Lain Tulit Tulit Tapi Allah Subhanahu Tala Enggak Allah Itu Seneng Kalau Ambanya Itu Meminta Dengan Memaksa Ya Allah Ya Allah Ya Rab Ya Rab Dengan Menangis Seperti Allah Seneng Karena Terus Mengatakan Innallaha Yuhibbul Mulihina Fiddu'a Allah Itu Seneng Dengan Orang-orang Yang Selalu Memaksa Ketika Berdoa Selalu Merintih-rintih Memohon-mohon Memaksa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Yang Dia Panjatkan Allah Seneng Karena Dengan Perbuatannya Itu Benar-benar Menghambakan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itulah Maksud Dari Apa yang Dikatakan Oleh Rasulullah Ad-do'a Wal-ibadah Atau Ad-do'a Mukhul Ibadah Intinya Ketika Kita Berdoa Ibadah Itu Apa sih Ibadah Itu kan Kita Menghambakan Diri Kita Kepada Allah Kita Merasa Bahwa Kita Adalah Hambanya Allah Bukan Hambanya Dinar Bukan Hambanya Dirham Bukan Hambanya Mobil Pekerjaan Dan yang lainnya Tapi Kita Adalah Hambanya Allah Kita Sholat Apa Fungsinya Sholat Kita Mengakui Bahwa Kita Adalah Hambanya Allah Kita Sedekah Kita Zakat Kita Haji Semuanya Tujuannya Adalah Menghambakan Diri Kita Kepada Allah Intinya Itu Semua Doa Bahkan Kalau Kita Perhatikan Salafun Salih Itu Walaupun Banyak Ibadah Tapi Mereka Ketika Berdoa Bagaimana Kenapa Ya itulah Intinya Ketika Dia Beribadah Belum Tentu Ibadahnya Diterima Apa Cara Untuk Diterimanya Ibadah Selalu Berdoa Karena Itu Mengajarkan Dalam Setelah Sholat Berdoa Berdoa Mereka Mengajarkan Berdoa Berdoa Untuk Diterimanya Sholat Yang Mereka Lakukan Bahkan Mereka Itu Mengajarkan Kepada Putera Puteranya Ketika Setelah Sholat Ditanya Apakah Kamu Sudah Sholat Kalau Kita Dijawabnya Sudah Wish Mari Tapi Mereka Diajarkan Bagaimana Tagabal Allah Diajarkan Dengan Doa Mudah Mudahan Allah Menerima Sholat Ketika Anaknya Nakal Apa Yang Mereka Ucapkan Allah Yahdik Mudah Mudahan Allah Memberi Hidat Selalu Berdoa Yang Mereka Ucapkan Itu Doa 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 Dalam Segala Keadaan Menunjukkan Bahwa Mereka Beribadah Beribadah Kepada Allah Menghambakan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Jangan Pernah Kita Malas Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hamba Yang Banyak Dosa Banyak Maksiat Banyak Kesalahan Ketika Kita Banyak Berdoa Kemaksiatan Dosa Kesalahan Yang Kita Lakukan Bisa Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berkat Doa Yang Kita Minta Al-Imam Abdullah Bin Alawil Haddad Dalam Gosidah Nya Pun Gaudista Antuka Rabbi Ala Mudawati Galbi Wahalli Ugdati Garbi Fandur Ilal Gami Yanjal Terus Banyak Dari Gaudidah Gaudidah Nya Munajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Perlu Kita Selalu Berdoa Kepada Allah Dalam Setiap Keadaan Khusususnya Di Waktu-Waktu Yang Dimuliakan Oleh Allah Yang Akan Dijelaskan Di Dalam Adab Adab Berdoa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Mengabulkan Setiap Permintaan Kita Menjadikan Kita Hamba-hamba Yang Selalu Banyak Berdoa Kepada Allah Selalu Merasa Butuh Kepada Allah Dan Dipilih Kita Menjadi Hamba Hambanya Allah Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allah La Tashhad Siwahu Wala Tara Illahu Fi Mulkin Wafi Malakuti Subhanahu Subhanahu Min Majidin Mutafaridin Bil' Izji Wal Jabaruti Man Kayyadahu Kusuru Wa Kalaluhu An An Yara'ahu Fasim Hubil Mabtuti Safir Ilay Bi Himmatin Ulwi Hatta Tarawakun Linafs Kamuti Wakbihal Alay Bi Kulli Kalbika Kasidan Mahwah Zilali Ushiru Linnas Uti Bis Shamsi 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 Zati Hatta La Tarah Shai'an Siwa Mutakaddasi Lahuti Faiz Faizan Faizan Ta'ita Ilal Ladi Arraftuhu Shai'an Shai'an Arshin Ila Bahamuti Wa Ra'ai Tasirran Lam Yujiz If Shau'ahu Ahlu Ahlu Luda Wal Kashi Wat Tasbiti Inna La Na'alam Walam Nah Zabih Dhawkan Lima Ma'ana Mina Tash Titi Was Shau'ku Minna La Yazal Munazi'an Wal Amru Bittakadiri Wattaw Kiti Ya La Itani Kat Ghibtu An Hazal Warah Wadu Itu Bil Mustahrik Il Mab Mab Huti Maza Alayya Min Al Anami Wa Qawlim In Ud Ab Al Mahbub Ab Al Mam Kuti Mada Alayya Min Al Anami Wa Qawlim In Ud Ab Al Mahbub Aw Al Mam Kuti Hasbi Ilahi Wall Lazi Yakhdar Allah Akbar Wa Rabb Al Huti Wal Hamd Lillahi Rabbil Al Alamin Allah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah